Untuk Tuhan. Kata Allah telah digunakan oleh orang-orang Arab dari berbagai agama sejak zaman pra-Islam. Sebelum Islam ada, sebelum Nabi kalian brojol keluar dari vagina mamaknya. Kata Allah ini sudah dipakai. Kata Allah, orang-orang Arab pra-Islam menyembah dewa tertinggi yang mereka sebut Allah. Di samping dewa-dewa lain yang lebih rendah. Jelas. Karena apa? Karena itulah rampok dan maling sesungguhnya. Jadi jangan malu. Malu. Kalau ketahuan itu malu. Kalau maling ketangkap itu malu. Biasanya kalau maling disini ketangkap digebukin. Orang Arab pra-Islam menyembah dewa tertinggi yang mereka sebut Allah. Di samping dewa-dewa lain yang lebih rendah. Wahai MU, kemarin anda ketawa kan? Sekarang. Kita ketawain MU ini yuk. Lord help mercy. I'm Jesus fucking Christ. Yep. You want to insult the prophet for billions of people. Why would you want to do that? I'm not saying you, I'm not even, I don't even want to make the argument against free speech. I'm not even saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I don't know. I just don't think that's a healthy mindset. I thought America was a Christian country. So, how can you have a Christian country where the prophets of the religion are marked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted? Is that a Christian country? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila, tahukah anda dengan channel KH Lirai TV atau yang digawangi oleh Lidara Raiwawa. Dia adalah orang Indonesia yang kerjaannya setiap hari adalah ngomong tapi omongannya selalu menghina Islam. Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Al-Hadis dan semua simbol-simbol tentang Islam. Dia hina, dia bicarakan setiap malam di dalam channelnya. Tetapi ketika dia diajak berdebat, tidak pernah mau berdebat. Sahabat Wanvila, hal semacam ini tidak bisa kita biarkan. Budaya untuk menghina sesembahan orang lain itu adalah budaya orang Barat, budayanya orang Kristen yang kemudian dia bawa ke Indonesia. Dan itu dia gembur-gemburkan setiap malam di dalam channelnya itu. Bahkan sehari Lidara Raiwawa ini mampu live dua kali dalam sehari. Namun isinya adalah untuk menghujat. Ya sementara hujatan itu adalah sifat Oten atau oknum dari orang Kristen yang keluar dari Barat kemudian dibawa ke Indonesia. Fungsinya apa? Tujuannya adalah untuk memecah belah kerukunan umat beragama di dalam Indonesia. Padahal kalau seandainya itu memang dia itu mau berapologet, Dia seharusnya lebih dulu menghentikan hinaan-hinaan yang dilakukan oleh oknum Kristen sendiri di luar negeri sana. Di mana mereka itu mempermainkan Tuhannya sendiri. Seperti cuplikan video yang barusan akan saya tampilkan jauh lebih banyak lagi. Bagaimana orang-orang Kristen di luar negeri itu menghina Jesus sangat luar biasa. Jesus bagi kami adalah Nabi Isa yang sangat kami segani, yang sangat kami hormati. Dan termasuk ke dalam lima Rasul paling besar di iman kami, di iman Islam. Tetapi bagi mereka di luar negeri Jesus tidak ada harganya. Tapi sementara di dalam Indonesia justru mereka lebih menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Allah yang mayoritas disembah, yang mayoritas diimani oleh umat Islam. Nah, bagaimana video tentang penghinaan kepada Yesus? Lidara Raiwawa perlu tahu video ini ya. Sehingga seharusnya cara kamu berapologit adalah bagaimana kamu menghentikan bagaimana orang Kristen sendiri menghina Tuhannya sendiri. Kita simak videonya lengkapnya. Wow, here we go. Jesus. Jesus, Buddha. Is it Godzilla, Jesus? I'm the son of Godzilla. The son of Godzilla. Jesus. Peaceful Jesus. Peaceful Jesus. I'd like a peace. Peaceful Jesus. Remember to clean up after yourselves. He's drinking his own blood. If it comes out the other end, I'm going to be upset. If it comes out of her, I'm running. Cane slut Jesus, everyone. I'm the best. Who are you? I am Disco Jesus. Peace, Jesus. Are you a peace, Jesus? Peace. Peace, Jesus. Peace, Jesus. Peace, everybody. There we go. How is the mirror of Jesus? What's your name, darling? I'm Yoga Jesus. I just came in from India to let you know that I've come off the cross and there are many positions that I can assume. I don't know if Jesus has such a furry crap. I don't know if Jesus has such a furry crap. I don't know if Jesus has such a furry benedict. gaga jesus gaga gaga jesus i love it and what's your name jesus trini jesus trini jesus oh my god oh it's pauper jesus what jesus are you no pass around party bottom jesus oh wow i think it's the second coming who are you baby be hungry jesus there's only one hungry jesus and we will decide wait a minute is that just the word club take it up what's under there take it up oh no look at that that's awesome oh look at this it's like caesar jesus to me i don't know let's find out who are you honey goverly hills jesus fame vanity honey you dropped your balls this is absolute vanity gorgeous goverly hills jesus by the way do you have representation i have a screenplay i'd like to give you hi gorgeous jockstrap jesus what jesus are you jockstrap jesus now we have to rush it through the last few jesuses so what is your name for spirit i am stimulus package jesus oh unfortunately probably not the most favorite unless you're republican i got it one dollar that's all you can stimulate us with no there are actually 32 one dollar bills a year to commemorate the 32nd annual fantastic event that we have at dolores park here every single year we just weeded out the jesus eye and we have your top pick but we need you to help us decide who's hunky jesus 2011 jesus oh wait a minute i changed my mind you gotta get out fat drunk obviously redneck jesus THE hunky jesus yeah 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 that was amazing yeah oh yeah What about Jesus fucking Christ? Yes! 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 Hi, what do you think, sister? We can decide, we need your help. It's between the top two. Please come forward, D.HunkyJesus and Jesus fucking Christ. The rest of you, thank you very, very much. Thank you all, Jesus. Thank you. You're awesome. Thank you for taking the time and playing us. Please only cheer for your absolute favorite. Do you think Hunky Jesus is the Hunky Jesus? Ya, Sahabat Tuhan Villa, sesuai ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa menghina sesembahan itu adalah kebiasaan mereka sendiri, dan itu dibudayakan di Indonesia dan dibawa oleh lidara Raiwawa ini tadi. Banyak sekali sebetulnya, seperti contoh video saya yang kemarin saya upload ya, saya hanya kasih potongan pendek, bagaimana cara mereka itu menghina Allah, menghina Al-Quran begitu. Dan itu tiap malam, mereka continue melakukan itu gitu. Padahal seharusnya kalau mereka memang punya iman, harusnya mereka membila iman mereka dengan membantah semua tuduhan-tuduhan, atau bagaimana caranya mereka itu menghentikan Tuhan mereka sendiri itu yang dihinakan oleh orang-orang penyembahnya di luar negeri sana. Harusnya itu yang dilakukan oleh Ridara Waiwawa. Ridara Waiwawa ini sebetulnya kalau kita dengarkan dari suaranya, dia itu sudah tua ya, umurnya mungkin kira-kira 60 tahun ke atas. Ya, menurut saya dia itu sudah buronan malekat Ijro'il sebetulnya. Tetapi ya, karena memang dia dijauhkan dari hidayah, hatinya memang sudah dibatukan oleh Allah, akhirnya dia kerjaannya selalu menghujat. Dan semoga saja ini bisa dihentikan. Ada LSM atau ada tokoh-tokoh muslim yang mendengarkan video-video mereka, sehingga video saya ini misalkan seandainya saja viral, mungkin si Lidara Waiwawa dan para punggawa-punggawa yang selalu hadir di channelnya itu bisa dihentikan dengan cara dipenjarakan. Saya tidak bermasuk menghujat, tetapi saya hanya menghadirkan bagaimana orang luar negeri menghina Tuhannya Lidara Waiwawa ini tadi. Harusnya Lidara Waiwawa itu adalah membantah atau bagaimana mereka itu melakukan protes terhadap tuduhan seperti video yang dilakukan oleh orang luar negeri barusan ini. Speaking of fear, one could argue that Islam these days, certainly in the last 20 years, with the war on terror, they've also been the most vilified. Such an interesting question, because when I was younger, especially when I was an atheist, I would sit and I'd sit and think, people are really doing terror attacks and doing all this crazy stuff because they're upset over a cartoon, that's so stupid. Nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. I'll make that very clear. But also part of me is now saying, why would you want to insult the profit for billions of people? Why would you want to do that? I'm not saying you, I'm not even, I don't even want to make the argument against free speech. I'm not saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I don't know, I just don't think that's a healthy mindset. Bagi Andrew menghina Nabi dengan 2 miliar pengikut adalah Stan tidak mencerminkan ajaran kasih mereka yang selama ini selalu digembar-gemborkan. When I see these Satanists, especially in America, let's keep it on Christianity, these Satanists and they're dressing up Jesus' and all this stuff, that's not done in any kind of good faith. There's no good reason to do that. That's done with genuinely malicious intention. I thought America was a Christian country, so how can you have a Christian country where the prophets of the religion are marked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted. Is that Christian country? Mary didn't have sex with a male, which leaves us with Mary only being able to pass on XX chromosomes. Therefore, Jesus was born female, but goes around the entire Bible and everyone calls him him and a male. So he's trans. The more you know And bahkan sudah sangat keterlaluan orang-orang para LGBT di luar negeri sana itu menganggap Yesus adalah transgender. Kenapa? Karena Yesus tidak dilahirkan dari sperma dan ovum. Maka Yesus itu hanya mewarisi kromosom XX, katanya begitu. Ini oleh orang transgender sendiri yang mengatakan seperti itu. Harusnya ini yang direaksen oleh lidara Raiwawa dan para oten-oten yang lain yang ada di Indonesia. Dan ini hanya video reaksen dan semoga dari para mereka, para penghujat Islam yang tinggal di Indonesia mereka segera sadar dan mereka segera memperbaiki diri sebelum Allah menjatuhkan azab kepada Anda atau sebelum polisi mendatangi rumbah Anda. Dan sahabat Tuan Vila, saya minta maaf sesudahnya apabila ada perkataan saya, ada sikap saya, atau ada video saya yang membuat sahabat Tuan Vila merasa tidak nyaman. Tetapi hanya ini yang mampu saya lakukan untuk membendung bagaimana syubhad dan tuduhan-tuduhan mereka kepada umat Islam, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan kepada Allah kita. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.